Intro Modifikasi mobil merupakan sebuah bentuk kegiatan seni terhadap sebuah mobil untuk merubahnya menjadi lebih menarik. Bagi para pecinta mobil modifikasi ekstrim, kali ini Raja Mobil merangkum dua mobil modifikasi terekstrim tahun 2014 versi rajamobil.com. Berikut kedua mobil tersebut. Mobil modifikasi berikut ini merupakan hasil karya dari kupu-kupu malam asal Jogja. Sebuah modifikasi ekstrim dan eksentrik yang diaplikasikan pada mobil Yaris lansiran tahun 2006. Bagaimana tidak, Yaris ini memiliki dua roda pada bagian depan dan empat roda di bagian belakang, serta dibentuk lebih panjang demi mengaplikasikan sound system di punggung mobilnya. Pada sektor depan, mobil ini memiliki mesin yang mencuat keluar, dan semakin terlihat ekstrim dengan sentuhan aksesoris berbentuk tembakan yang dipasang menyatu pada mesin. Mobil milik Unto Wibisono ini tentu saja telah meraih banyak penghargaan, antara lain The King Hin 2014. Mobil modifikasi ekstrim selanjutnya adalah Max R. Mobil ini merupakan mahakarnya Signal Custom Bell, asal Bandung. Berbasis Opel Blazer, Signal Custom merubahnya menjadi sebuah mobil limusin ekstrim dengan sentuhan painting yang eksentrik. Mobil milik Weggie dan Toddy ini tidak hanya meraih penghargaan dalam ajang kontes. Max R juga menyabet penghargaan dari Museum Tekor Indonesia sebagai sedan limusin terpanjang di Indonesia dengan dimensi 10 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!